Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel youtube kami yang penuh dengan pengetahuan dan pemahaman agama islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu, Benarkah Islam melarang minum kopi yang masih panas? Benarkah Islam melarang minum kopi yang masih panas? Benarkah Islam melarang minum kopi yang masih panas? Mengenai hal ini, ada sebuah hadit dan sejumlah pandangan ulama yang berkaitan dengan meniup makanan, yaitu imbauan agar umat islam menghindari meniup makanan yang masih panas. Disitat dari kemenak.go.id, tim layanan syariah ditjen bimas islam kementerian agama menyatakan ajaran tersebut dapat ditemukan dalam hadit yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ettir Mitzi berikut ini. Dari Ibnu Abbas R.A. bahwa Nabi Muhammad S.A.W. melarang pengembusan napas dan peniupan, makanan atau minuman, pada bejana. Dari imbauan ini, ulama syafiqiyah kemudian memasukkan hal ini ke dalam adab mengonsumsi makanan, salah satunya tidak mengonsumsi makanan atau minuman dalam keadaan panas. Umat islam dianjurkan mengonsumsi makanan atau minuman ketika sudah mulai dingin. Abu Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Matalib menjelaskan, ia tidak memakannya dalam keadaan panas sampai agak dingin. Mengingat hal tersebut, mengonsumsi makanan atau minuman panas sebaiknya dihindari karena bisa membawa mudarat terhadap kesehatan, setidaknya bisa membuat iritasi lidah sehingga tidak dapat merasakan makanan atau minuman secara maksimal. Solusinya tentu menunggu sampai suhu makanan atau minuman berkurang atau agak hangat. Kalau memerlukan waktu cepat, sebaiknya ditiup menggunakan kipas atau merendam wadahnya untuk menurunkan suhu makanan atau minuman lebih cepat. Sementara itu, sebagian ulama mashab Hanbali menyatakan pada dasarnya meniup makanan atau minuman untuk mendinginkan adalah makruh karena dapat menghilangkan berkah. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Syekh Mansur Al-Bahuti, Mansur Al-Bahuti, Kasyaful Kinak Anmatnil Iqna, Beirut, Alamul Kutub Tahun 1997 Masehi atau 1417 Hijriyah cetakan pertama, jus 4, halaman 154, sebagaimana berikut. Dimakruhkan meniup wadah keduanya, makanan atau minuman karena seringkali sesuatu, racun karbon dioksida, dimulut kembali ke wadah. Demikian juga makruh mengonsumsinya dalam keadaan panas karena tidak mengandung keberkahan di dalamnya sebagaimana di hadit jika tidak ada hajat untuk mengonsumsinya dalam keadaan panas. Tetapi jika ada hajat, maka itu mubah. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa hukum minum kopi yang masih panas adalah makruh dan sebaiknya dihindari. Jika memerlukan waktu cepat, sebaiknya ditiup dengan kipas atau merendam wadahnya untuk menurunkan suhu makanan atau minuman lebih cepat. Dalam video, benarkah Islam melarang minum kopi yang masih panas? Terdapat beberapa pesan yang dapat dipetik, antara lain. 1. Pentingnya memahami ajaran agama dengan baik. Islam mengajarkan umatnya untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan mendalam mengenai ajaran agama, termasuk dalam hal minum kopi yang masih panas. 2. Perlunya memahami konteks dan niat di balik larangan. Dalam Islam, larangan minum kopi yang masih panas tidak bersifat mutlak, tetapi lebih berkaitan dengan menjaga kesehatan dan mencegah cedera. 3. Kebersihan dan kesehatan sebagai faktor penting. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh, termasuk dalam hal minum kopi yang masih panas yang dapat membahayakan tubuh. 4. Menghormati perbedaan pendapat ulama. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai minum kopi yang masih panas. Penting bagi kita untuk menghormati perbedaan pendapat tersebut. 5. Keselamatan dan kesejahteraan sebagai prioritas utama. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keselamatan dan kesejahteraan diri sendiri dan orang lain. Jika minum kopi yang masih panas dapat membahayakan, maka sebaiknya dihindari. Pesan-pesan ini dapat diambil sebagai pengingat untuk memahami ajaran agama dengan baik, menjaga kesehatan dan kebersihan, menghormati perbedaan pendapat, serta menjadikan keselamatan dan kesejahteraan sebagai prioritas utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Allahuaklam bisawaf. Demikianlah pembahasan kita mengenai topik, Benarkah Islam melarang minum kopi yang masih panas? Semoga informasi yang telah kita bahas dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan Islam terhadap minum kopi yang masih panas. Jika ada pertanyaan atau pendapat lain, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.